Intro Tim Pegasus Polsek Medan Kota melakukan drazia dengan menyisir beberapa ruas jalan yang dianggap rawan aksi kriminal. Alhasil dua orang pemuda yang sedang bertransaksi narkoba di pinggir jalan di Pergoki Petugas. Melihat kedatangan petugas, pelaku narkoba pun panik dan kabur menggunakan sepeda motornya. Sementara rekannya berhasil ditangkap petugas lantaran terjatuh dari boncengan. Dalam penggeledahan mencari barang bukti, tersangka sempat berdalih. Namun saat petugas menemukan sabu bungkus paket kecil, tersangka pun tidak berkutik. Razia ini rutin dilakukan pada jam rawan demi kenyamanan para pengguna jalan. Dan dalam kegiatan razia jalanan ini, sedikitnya delapan unit sepeda motor yang tidak dilengkapi dokumen kendaraan berhasil diamankan petugas. Empat diantaranya kendaraan tanpa nomor plat polisi. Sementara seorang pemuda pelaku narkoba saat ini masih dalam pengembangan untuk mencari tahu asal sabu tersebut. Jadi kita tim Pegasus Prosek Pemainan Kota melaksanakan giat mobile dan hunting antisipasi 3C. Di mana kita unit reskrim melaksanakan patroli dan hunting menggunakan roda dua. Melakukan patroli dan hunting kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat. Di mana hasil ini kita berhasil mengamankan delapan unit sepeda motor roda dua tanpa dilengkapi dokumen dan plat nomor. Kemudian ditemukan lagi satu orang diduga kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu. Berhasil kita amankan juga. Dari Medan Sumatera Utara, Hamonangan Pak Pahan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih sudah menonton!